Ya, pemeriksa Kodim 0419 Tanjab menurunkan sebanyak 230 persodil untuk pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tanjab Barat dan Kabupaten Tanjab Timur. Dalam hal tersebut diungkapkan Dandim 0419 Tanjab, Letkol Arpe Tui Sutaryoh, Sot Apel Gelar Pasukan. Untuk mengetahui sejauh pada kesiapan prajurit, Alut Sista, walaupun segedap unsur pendukung pasakan calon bupati dan wakil bupati, serta calon gubernur dan wakil gubernur. Kodim 0419 Tanjab menggelar apel gelar pasukan yang dilakukan pada Senin 25 November 2024. Apel ini sangat penting dilaksanakan. Terkait hal ini, Dandim 0419 Tanjab, Letkol Arpe Tui Sutaryoh, Bekataka. Dalam melaksanakan tugas, pengamanan Pilkada tahun 2024 benar-benar disiapkan sebaik mungkin. Kodim 0419 Tanjab menurunkan supanyak 230 persodil untuk pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tanjab Barat dan Kabupaten Tanjab Timur. Beberapa tahapan Pilkada Serentak tahun 2024 telah selesai dilaksanakan dengan baik, yang saat ini memasuki tahap masa tedang, yakni di mana mendampingi dan mengamankan instansi pemerintah dalam rangka penertiban alat peraga kampanye atau APK dan alat peraga sosialisasi atau APS di setiap kecamatan-kecamatan dan desa atau kelurahan. Baik untuk hari ini, tanggal 25 November 2024, kami, Kodim 0419 Tanjab, sudah menggelar apel baik perlengkapan maupun personil. Tujuan dari apel gelar pasukan ini yaitu untuk mengecek sejauh mana persiapan kita dalam mengawal Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 atau dua hari lagi. Kemudian kita juga menjamin bahwa mulai hari ini dan kemarin untuk Tanjab Timur, kita sudah memasakkan pergeseran logistik dan kita yakinkan kerjasama dengan instansi lain, dengan Polres, dengan usur yang lain, setenggol yang terkait, untuk meyakinkan bahwa seluruh logistik KPU atau Pilkada ini sampai dengan TPS dalam kondisi aman. Kemudian di sini juga kami memberikan penekanan kepada seluruh prajurit, terutama yang turun di lapangan dengan total kurang lebih 280 personil untuk bagaimana kita mencoseskan Pilkada ini dan juga menjaga netaritas TNI di lapangan. Demikian. Lebih lanjut, Letkol Arbet Tui Sutario menambahkan, setiap unsur pengamanan Pilkada harus senantiasa mengembangkan kebekaan, kuas padaan, dan kesiapsiagaan yang tinggi, sehingga secara dini selalu dapat mengantisipasi setiap gangguan yang terjadi. Diketahui, apel gelar pasukan Pekamanan Pilkada Serentek 2024, timah Kodim 0419 Tanjab, diikuti para perwira staf Kodim 0419 Tanjab, para dan ramil jajaran Kodim 0419 Tanjab, para pintara dan tamtama yang mengikuti apel gelar pasukan. Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaporkan.